Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 29 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Sebuah mobil Avanza hitam tertabrak kereta api jurusan Jibinong Nambo. Kecelakaan tepatnya terjadi di perlintasan kereta kampung Kranji Timur, Kelurahan Ciriung, Kejabatan Jibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil yang tertabrak kereta ini sampai terguling hingga beberapa meter hingga ringsek. Informasi lengkapnya akan disampaikan Rekan Naufal Fauzi dari jurnalis dari Tribun News Bogor yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Naufal. Halo, selamat siang, Dea. Naufal bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi sebenarnya kejadian kecelakaan ini? Baik, bisa saya informasikan bahwa kecelakaan yang melibatkan KRL jurusan Jibinong Nambo dan mobil Avanza hitam ini terjadi pada kemarin malam tanggal 28 Oktober sekitar pukul 18.30 petang. Jadi awalnya korban ini hendak melintasi sebuah perlintasan rel, tepatnya di kampung Kranji Timur, Kelurahan Ciriung, Kejabatan Jibinong, Kabupaten Bogor. Dan saat itu diduga korban ini tidak menyadari adanya KRL yang hendak melintas sampai akhirnya korban tertabrak kemudian terguling sekitar sampai 6 meter. Bahkan setelah kejadian kondisi mobil korban ini dalam posisi terbalik dengan roda menghadap ke atas. Kondisinya pun cukup mengalami kerusakan parah mobil tersebut, bahkan salah satu roda mobil juga terlepas. Dan kejadian itu memang terjadi saat suasana di sekitar lokasi itu sepi karena selepas maghrib kebanyakan warga yang tinggal di lokasi tersebut tengah melakukan ibadah di masjid dan juga tengah berada di rumahnya masing-masing. Lalu Doval, untuk korban, berapa jumlahnya dalam insiden kecelakaan KRL dengan mobil kali ini? Baik, untuk korban dalam kecelakaan ini jumlahnya ada satu orang. Jadi korban ini bernama Mulyadi alias Deden, dia merupakan masih warga Ciriung atau warga sekitar. Dia mengalami luka berat berdasarkan keterangan dari pihak unit laka Pores Bogor yang melakukan penanganan kecelakaan ini. Korban ini mengalami luka berat di bagian kepala, tepatnya di bagian alis, kemudian hidung. Bahkan korban ini juga memuntahkan darah dari hidungnya. Dan pas kejadian memang langsung dirawat intensif di rumah sakit Bina Husada, Cibinong. Demikian. Berarti korban saat ini selamat, namun masih tengah dalam perawatan intensif di rumah sakit, ya Noval. Lalu untuk kereta perjalanan dari KRL sendiri, saat itu yang terlibat kecelakaan bagaimana? Baik, pasca kecelakaan, memang kereta KRL yang terlibat kecelakaan ini sempat terhenti, namun tampaknya memang tidak begitu mengganggu perjalanan. Menurut keterangan warga, jadi pasca kecelakaan KRL tersebut berhenti selama sekitar 5 menit, kemudian kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Nambu. Demikian. Noval terkait adanya kecelakaan ini, apakah memang di perlintasan tersebut sering terjadi kecelakaan antara kereta dan kendaraan lain atau bagaimana? Apakah tidak ada palang kereta di sana? Baik, memang menurut warga kecelakaan di perlintasan REL Keranji Timur Cibinong ini cukup sering terjadi. Di sana memang ada palang perlintasan kereta, namun itu juga hasil suadaya masyarakat seadanya, dan itu dipungsikan secara manual. Jadi warga ini memang tidak bisa, dan penjaga yang menjaga dari perlintasan palang pintu ini memang hanya warga sekitar. Jadi warga juga tidak bisa menjaga palang pintu itu setiap waktu. Dan warga memang berharap agar ke depannya memang ada bantuan dari siapapun untuk membangun palang pintu yang otomatis. Karena seperti kejadian kecelakaan kemarin, palang pintu itu memang tidak dijaga oleh warga, karena warga tengah melakukan ibadah. Baik, terima kasih Rekanau Falvauzi untuk lawan Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!